Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa NU Jabar Channel, dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrohabilalamin bertemu lagi dengan saya, Kang Adha, dan juga Kang Fahmi di Bincang Hukum Islam yang dipersembahkan oleh LD PWNU Jawa Barat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kita ada di tempat yang khusus nih, yaitu di Kampung Baretok. Tempat-tempat pastinya adalah ada di Kampung Cimenyan. Ya, Alhamdulillah kita mendapatkan sponsor untuk bisa berada di tempat ini. Seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, tidak terasa Kang Fahmi, kita sudah bicara 13 episode ya tentang Hukum Islam ini. Dari masa Rasulullah SAW sampai dengan penerapannya di Indonesia. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita sapa dulu narasumber kita Kang Fahmi ini. Assalamualaikum, Kang Fahmi. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang Fahmi? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, di tempat yang sejuk, adem ini, makin kelihatan, wah, ini simaknya nih ada ini. Baik, to the point saja. Baik, kawan-kawan, insya Allah pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan. Kalau di episode yang lalu, kita bicara bahwasannya Hukum Islam itu sudah ada berbentuk undang-undang. Ada yang khusus umat Islam, ada juga yang berlaku secara nasional. Nah, sekarang kita ingin tanya ke Kang Fahmi, apa contoh daripada undang-undang yang berlaku secara nasional? Bangga, Kang Fahmi. Baik, haturnuhun, Kang Adha. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa'ala alihi wa sahbihi wa manu ala wa'ala 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 quwwata illa billah. Satu contoh undang-undang yang diambil dari syariat Islam untuk kemudian diterapkan, tidak hanya untuk kaum muslimin, tapi untuk seluruh masyarakat di Indonesia adalah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014. Sebentar, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014. Tentang apa itu, Kang? Tentang jaminan produk halal. Jaminan produk halal. Apa itu, Kang? Itu undang-undang yang dia akan disahkan tahun 2014. Intinya adalah untuk menjamin masyarakat muslim agar apa yang mereka konsumsi, apa yang mereka gunakan, itu sudah dipastikan bahwasannya itu halal dan suci. Dan pelaksanaan undang-undang ini tidak hanya diwajibkan bagi kaum muslimin saja, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Jadi, tujuannya untuk menjamin kaum muslimin, namun yang diberlakukan Undang-Undang itu, yang dibebani oleh Undang-Undang itu adalah semua masyarakat Indonesia, baik itu muslim ataupun non-muslim. Jadi, ada Undang-Undang Jaminan Halal. Saya mengambil ini sebagai contoh pertama, karena Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini menarik. Menarik karena dia baru, lalu kemudian dia prospeknya cerah. Tambah lagi, pemerintah kita memberikan target. Pada bulan Oktober tahun 2024, itu seluruh produk yang beredar di Indonesia, khususnya makanan dan minuman, itu harus sudah bersertifikat halal. Tahun Oktober 2024. Jadi, prospek ke depannya sangat cerah, karena untuk menargetkan seluruh makanan dan minuman itu bersertifikat halal, itu membutuhkan banyak SDM untuk menggerakkan ini. Jadi, apa istilahnya? Sangat menarik sekali ya, dan paling prospektif ini. Nah, selain itu, kelebihannya apa, Kang, tentang di Undang-Undang Produk Halal ini? Ada banyak hal baru sebenarnya yang ada di dalam Undang-Undang JPH ini. Kita tahu kan, sertifikasi halal sebelumnya itu dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan itu sudah berjalan sejak lama sebenarnya. Lalu kemudian pada tahun 2014, pemerintah katakanlah mengambil alih sertifikasi halal ini, tujuannya apa? Tujuannya agar inti atau, ya, agar tujuan dari sertifikasi halal yang dulu dipegang oleh MUI itu manfaatnya bisa lebih banyak yang mendapatkan. Nah, atas dasar itu gitu. Sehingga karena sekarang, pemerintah yang mengambil alih. Maka dengan itu, ada banyak hal baru. Pertama, dari mekanismenya baru. Mekanisme baru, kalau dulu itu MUI, melalui orang-orang datang ke MUI, terus kemudian LPPOM MUI nanti melakukan audit, terus kemudian MUI yang memfatuhkan halal, untuk kemudian nanti dikeluarkan sertifikat halal. Namun ini sifatnya hanya voluntary saja. Maksudnya, pelaku usaha itu tidak ada yang memaksa dia untuk mendapatkan sertifikat halal, kan? Jadi, siapa yang mau mendaftarkan, ya dia mengajukan. Yang tidak, ya tidak. Nah, kalau dengan adanya undang-undang ini, mekanismenya baru. Karena ada undang-undang, sehingga memiliki kekuatan mengikat. Sehingga, saat ini bukan lagi voluntary, tapi sudah mandatory. Jadi, negara mewajibkan. Jadi, Undang-Undang JPH nomor 33 tahun 2014, pasal 4, kalau tidak salah, itu menyatakan setiap produk yang masuk dan masuk, beredar, dan diperjualbelikan di Indonesia, itu harus sudah bersertifikat halal. Jadi, semua. Jadi, kan? Kalau dulu siapa yang mau saja, kalau sekarang semua. Ya, kalau misalnya di pelajaran PPKN ini, istilahnya kepada sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Dari ketuhanan yang Maha Esa itu, ada kewajiban kita untuk melakukan ibadah sebagai muslim yang taat. Nah, sekarang negara kita, walaupun tidak menuliskan ayat, tidak menuliskan hadis, tapi nilai-nilai yang ada di hukum Islam itu diadaptasi menjadi sebuah undang-undang. Apalagi sekarang kita kan nggak tahu nih, makanan yang kita makan itu halal atau tidak. Padahal kita tahu sendiri hikmahnya ya, kalau kita makanan yang halal, maka untuk taat lebih mudah. Nah, tapi kalau kita makan makanan yang haram, akhirnya kebadan kita pun, ya jadi males ibadah, jadi macam banyak berkompleks lah gitu. Nah, apalagi yang menarik dari undang-undang penjaminan halal ini, kalau tadi misalnya kan sebelumnya, Kak Ang terangin, bahwasannya, kalau sebelumnya orang-orang datang sendiri ke MUI, ingin mensertifikatkan halal itu sendiri. Nah, kalau sekarang wajib seluruh produk yang ada di Indonesia ini harus bersertifikat? Bersertifikat. Nah, selain itu Kang, gimana Kang? Selain itu, tadi terkait mekanisme kan kalau dulu MUI, seluruhnya oleh MUI, kalau sekarang oleh pemerintah, meskipun tetap fatwanya ada di MUI. Jadi, sertifikat halal saat ini, mekanismenya itu adalah pelaku usaha nanti akan mengajukan melalui sebuah sistem di website untuk kemudian nanti dia akan memilih siapa lembaga yang akan memeriksa datang mengaudit ke lokasi, lalu kemudian tetap berkasnya nanti akan dibawa ke MUI untuk difatuakan di Komisi Fatwa Majelis Olami Indonesia. Baru kemudian dari situ dikembalikan lagi ke sistem, nanti di sistem di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH yang kemudian nanti dia mengeluarkan sertifikatnya. Nah, terus karena seluruh mekanisme ini menggunakan sistem website, sehingga akhirnya sekarang pertama, pelaksanaan atau pengajuan sertifikasi halal itu lebih mudah karena melalui website. Yang kedua, ini sudah bisa diverifikasi. Jadi, kalau misalkan kita sekarang melihat, kita jajan, melihat ada produk, terus di produk itu ada gambar wayang, logo halal Indonesia. Logo halalnya sudah berubah ya, kalau dulu kan logo halalnya bulat, kalau sekarang logonya seperti gunungan wayang. Nah, di situ kan ada nomor, ada nomornya. Nah, kita bisa mengecek itu di website, karena seluruh data itu sudah ada di website, sehingga kita tinggal cek, buka website info.halal.go.id slash cari slash gitu, nanti di situ akan ada isian-isian, kita tinggal mengisi, misalkan di situ berapa nomornya, kita tulis nomornya. Jadi nanti keluar produk ini halal atau tidak? Halal atau tidak. Sebentar, Kak. Seperti kalau kita ingat ya, ada produk yang baru viral saat-saat ini ya, nggak disebutkan lah. Pokoknya toko kuliner terbaru ya, di Indonesia yang menjamur, tapi karena nama produknya itu ada seperti kata-kata iblis, kata-kata setan, akhirnya walaupun sebenarnya ingredients-nya, komposisinya halal, tapi karena ada yang unsur yang tidak bisa, kata-kata iblis dan setan itu, bisa menjadi tidak halal gitu, Kak? Saya koreksi kata tidak halal, maksud lebih tepat itu, tidak mendapatkan sertifikat halal. Oh, jadi bukan tidak halal ya? Tidak mendapatkan sertifikat halal. Karena ada halal, ada toyib. Oke lah bisa jadi halal, tapi tidak toyib. Sebentar, kalau untuk mekanismenya itu, Kang, gimana sih? Kalau misalnya kita nih, mengajukan ya, untuk apa namanya, misalnya saya punya dagang kurma, nah kemudian dagang kurma itu, apakah kurmanya juga harus ada hal-hal halalnya itu? Iya. Mekanismenya bagaimana, Kang? Nanti ada penjelasan mekanisme lebih detail, karena mekanismenya secara garis besar ada dua. Mungkin nanti kita akan ada pertemuan khusus tentang itu, membahas dua mekanisme ini, termasuk juga instrumen apa saja yang ada di dalamnya, lalu kemudian peluang apa bagi masyarakat kita dalam sertifikasi halal ini. Jadi, gitu. Karena tadi saya menyinggung mengenai instrumen baru. Instrumen baru yang ada dalam undang-undang ini, sebelum adanya undang-undang ini kan, seluruhnya tadi saya katakan, seluruhnya itu MUI. Jadi dua, cuma dua. Pertama, LPPOM MUI, Lembaga Pemeriksa Pangan dan Obat-Obatan MUI, gitu lah. Lalu kemudian yang kedua adalah komisi fatwa. Kalau sekarang, dengan adanya undang-undang JPH ini, ada banyak sekali yang terlibat. banyak sekali terlibat, banyak instrumennya. Yang pertama, seluruh sistem ini dipegang oleh, tadi yang saya sebut dengan, saya singgung, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, atau BPJPH. Mereka yang memiliki sistem, mereka sekaligus juga regulator untuk pelaksanaan seluruh sistem jaminan produk halal ini. Lalu kemudian, yang kedua, amanah dari undang-undang tadi, harus ada auditor halal. Eh, enggak. Sebelum itu, ada penyelia halal. Penyelia, penyelia itu? Apa itu penyelia? Penyelia halal itu adalah, individu yang berkewajiban, untuk menjaga standar halal, yang ada di dalam produk. Penyelia halal ini, itu dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Jadi pelaku usaha, perusahaan, baik perusahaan besar, sedang ataupun kecil, dia wajib untuk memiliki penyelia ini. Nanti penyelia inilah yang kemudian, ya penyelia ini yang kemudian mengawasi, agar standar halal ini tetap terjaga. Karena kan, bisa aja orang setelah dapat sertifikat halal, jadi serius nama ketika audit. Hari setelah sertifikat halalnya, datang balik deh gitu kan. Nah, untuk menjaga agar ini tidak terjadi, ada penyelia halal. Kalau dulu, sistem seperti ini tidak ada, sehingga orang bisa saja, setelah dapat sertifikat halal, dia kembali seperti semula. Karena untuk menerapkan standar halal itu, cukup sulit. Nah gitu. Tapi dengan adanya penyelia, sekarang ini bisa terjaga. Begitulah. Oh gitu. Kalau sertifikat halal, berapa tahun sih sekarang berlakunya? Ini sedikit menjadi permasalahan. Sebenarnya awalnya, di dalam undang-undang JPH itu, 4 tahun, dalam perpu yang terbaru, perpu cipta kerja yang terbaru, itu menyatakan, itu berlaku selamanya, selama tidak terjadi perubahan. Ini sebenarnya agak bermasalah juga, karena tujuan dari sertifikat halal itu kan, mengawasi. Kalau tidak ada pengawasan, maksudnya tidak ada pembaharuan, nanti tidak ada pengawasan lagi dari pemerintah. Oh begitu ya. Jadi kawan-kawan sekalian, ini sangat menarik ya, tentang produk jaminan halal ini, karena ternyata sekarang, kita dilindungi oleh negara. Untuk memastikan, apa yang masuk ke perut kita, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan itu, ada salah satu usaha ya, pemerintah untuk menjadikan, negara ini, negara yang, peyib yang baik, yang baik dengan ada, apa namanya, undang-undang jaminan produk halal, yang disingkat dengan undang-undang JPH. Ada pembahan kan ini kan? Sebenarnya, instrumennya masih banyak. Jadi tadi penyelia, lalu kemudian ada lembaga pemeriksa halal. Kalau dulu, lembaga pemeriksa halal itu hanya LP POM. Kalau sekarang, untuk mengejar target banyaknya, banyaknya pelaku usaha, banyaknya produk, agar semua se-Indonesia itu harus bersertifikat, maka lembaga pemeriksa halalnya sekarang sudah banyak. Jadi, lembaga-lembaga negara, ataupun swasta, ataupun seperti universitas, seperti UIN Bandung, juga punya lembaga pemeriksa halal. Yang nanti akan turun melakukan audit. Audit itu, dilakukan oleh auditor halal. Ada lembaga pemeriksa, lembaga pemeriksa di dalamnya nanti ada auditor halal. Auditor halal inilah yang nanti turun, ke pelaku usaha untuk memeriksa sesuai dengan data yang diberikan, untuk memastikan apakah sesuai atau tidak yang diajukan. Masih ada lagi, seperti laboratorium pengujian halal, seperti daging, ini baso. Baso di sini apakah ada babinya atau enggak? Kan gitu. Kita sekarang bisa asal aja makan, baso udah enak gitu. Tapi kan, jangan-jangan di dalam baso itu ternyata ada campuran daging celeng. Kan sempat rame itu di Bandung, ketika ada ketangkap sindikat penyelundupan daging celeng ke pasar. Mereka sudah menjual berapa ton itu daging celeng. Daging celengnya masuk ke pasar, tapi disebut sebagai daging sapi. Itu kan berarti sekian ton daging celeng, itu sudah dikonsumsi oleh masyarakat Bandung kan sebenarnya. Oh, aku harus. Nah itu, jadi itu perlu diperiksa, jangan-jangan ada unsur babi di dalam itu. Jadi itu perlu ada laboratorium pengujian halal. Ada lagi instrumen lain kan? Terus ada lagi, saat gas halal, ini ada di Kanwil Kemenag. Saat gas halal, ini tujuan berfungsi untuk melakukan pengawasan. Jadi kalau ada produk yang belum bersertifikat halal, bisa jadi nanti dia ditindak. Atau ada yang logo halalnya palsu, seperti asal-asal lo ditempel ngepunting ma'aya gitu. Nah itu bisa jadi ditindak, dan sebagainya. Ada juga yang terakhir, pendamping proses produk halal. Ini adalah semacam auditor halal, tapi bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Nanti mungkin pada pertumbuhan berikutnya, kita akan lebih detail nih membahas mengenai pendamping proses produk halal ini. Karena ini juga merupakan apa ya, bisa dikatakan peluang. Peluang bagi masyarakat, karena dengan adanya undang-undang JPH ini, itu membuka lawangan pekerjaan. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat kita. Karena ada banyak pos-pos yang tadi saya sebutkan, itu sebenarnya membutuhkan orang. Orang-orang yang berkompeten untuk di bidang pendamping produk halal tadi ya. Pendamping produk, pendamping untuk proses sertifikat halal itu. Ya, baik dari lembaganya, dari auditor halal, dari penyelia. Yang paling banyak itu penyelia dengan pendamping proses produk halal. Nanti ini lebih detail kita bahas. Kawan-kawan sekalian, ini sangat menarik sekali ya, apalagi berkaitan dengan lowongan kerja ini. Tapi, kembali ke laptop, bahwasannya kita bicara tentang hukum Islam ya. Di mana Islam ini syumul ya. Istilahnya mencakup seluruhnya. Jadi, kalau dulu kita belajar, atau mungkin kita ketahui bahwasannya Islam itu hukum Islam hanya berkaitan dengan sholat, hanya berkaitan dengan puasa, hanya berkaitan dengan zakat, atau berkaitan dengan haji. Pada saat ini, ya seperti yang tadi Kang Fahmi terangkan, bahwasannya hukum Islam itu sudah masuk ke semua area. Ya, karena kita beragama Islam. Maka ada kewajiban kita untuk menjalankan hukum Islam secara baik dan benar. Nah, salah satu yang kita bahas sekarang ini kita fokuskan tentang produk halal. Jaminan produk halal. Jaminan produk halal di Indonesia. Sangat menarik, kan? Tunggu episode selanjutnya, episode 15. Kita akan berbicara tentang bagaimana proses menjadi pendamping, ya? Ya, pokoknya nanti kita akan membahas mengenai mekanisme. Bagaimana mekanisme sertifikat halal, karena di situ nanti ada pembahas tentang penjelia, tentang pendamping. Jadi, kita akan membahas tentang mekanisme sertifikasi halal. Supaya ingin tahu, nanti juga UKM-KM sangat dibantu, ya? Iya, sangat. Sangat dibantu. Untuk biaya dan sebagainya, kita akan bahas di episode selanjutnya. Terima kasih. Terus, pantengin terus website dan medsos kami di NU Jabar Channel. Wallahul Muwafiq ila komit tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.